Sehari kelilingi kota Kijang, Kabupaten Bintan, bagian 5, Masjid Nurul Iman Sebelum kamu menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, kasih komen, dan share linknya. Terima kasih. Destinasi wisata kami selanjutnya di kota Kijang, Kabupaten Bintan, adalah mengunjungi Masjid Raya Nurul Iman Kijang. Masjid Raya Nurul Iman Kijang dibangun sekitar tahun 1961, yang dibangun dari hasil swadaya para pekerjaan tam. Awalnya lahan yang dipergunakan untuk membangun masjid ini merupakan tanah milik Sinhak, yang merupakan warga keturunan Tionghoa, yang sudah turun-temurun tinggal di Kijang. Pada tahun 1960, tercetuslah keinginan untuk mendirikan masjid di lahan ini. Dan hingga selanjutnya terjadilah pertukaran lahan dengan Sinhak. Lahan Sinhak dipergunakan untuk mendirikan masjid, sedangkan Sinhak diberikan lahan yang ada di sekitar pelabuhan barek motor. Di awal tahun 1961, pembangunan masjid pun dimulai di bawah arsitek Insinyur Nijar Nasir yang merupakan kelahiran Tarempa, Pulau Tujuh. Pada tahun 2010, Masjid Raya Nurul Iman mengalami renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Terima kasih telah menonton! Demikian liputan perjalanan wisata kami di Kota Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan di sana-sini. Dukung selalu melihat Kepulauan Riau Channel sebagai channel informasi dan juga referensi perjalanan wisata kamu di Provinsi Kepulauan Riau. Akhir kata kami mau nundur diri dan sampai ketemu lagi di episode-episode melihat Kepulauan Riau Channel selanjutnya. Terima kasih telah menonton!